nah, kesalahan apa aja sih yang sering dilakukan Mas Iswa dalam merencanakan kahwin untuk masa depan oke, ini mungkin kurangnya rasa pencaya diri itu benar banget sih jadi, aku tuh awalnya untuk apply sebagai internship atau sebagai full time, itu tuh kayak mungkin udah internship dulu aku waktu itu apply sebagai content writer intern aku tuh enggak karena waktu SMP aku itu dulu di broadcasting gitu, jadi apa kayak, sebenarnya ini cocok atau enggak ya aku apply di posisi ini jadi kayak, agak kurang aku percaya diri gitu, tapi kayak aku tuh oh, enggak bisa kayak gitu enggak bisa kayak gini, terus karena aku punya goals karena aku punya pencapaian yang bisa aku capai gitu, jadi aku apply sebagai content writer nah, alhamdulillah itu tuh keterima gitu, jadi waktu itu aku sempat tanya ke apa, ke kakak-kakaknya waktu itu di PT Media Education Indonesia kok, kenapa sih terima aku sebagai intern di sini sebagai coder writer karena kan sebelumnya aku berkes, tapi enggak pegang diri writer gitu terus kata-kata kita enggak boleh ngejudge orang yang belum punya pengalaman gitu mana tau dia tuh build pengalaman atau develop pengalaman kalian pengalaman kamu itu dari sini awalnya dari sini dari kita terima ini kayak gitu jadi, emang percaya PD PD itu penting banget sih buat teman-teman yang mau apply kerjaan atau misalnya apply intern atau mau melakukan sesuatu gitu terus yang kedua kebiasaan dan perilaku buruk kebiasaan dan perilaku buruk ini kayak yang tadi aku kasih kayak misalnya kalian sering melakukan kerjaan atau misalnya kalian lebih kayak males-malesan mengendirikan sesuatu atau mengendirikan diri sekalian gitu nah, itu menurut aku sesuatu yang perlu banget kalian hindari gitu karena penilaian-penilaian kalian ini pasti berdampak untuk teman-teman atau tim kalian juga gitu jadi, kalau misalnya kalian masih masih ya tetap kayak apa sih stand up dengan kebiasaan buruk balian gitu dan kalian gak evaluasi gak perbaikin itu pasti bakal berdampak ke kalian-teman juga kayak gitu dan yang ketiga kurangnya informasi untuk mengembangan karya oke jadi, kalau misalnya untuk mengembangan karya ini ini kan masih kayak banyak banget ya mungkin kalau dulu mungkin dalam jaman dulu kayak mau ngembangin karya kayak bingung mau tanya siapa terus juga mau dari channel mana gitu nah, sekarang itu kayak udah banyak banget channel-channel yang udah kalian bisa apa sih visit gitu contohnya kayak siapun jadi pintarnya itu kan kalian bisa tim-tim kompetensi kalian di sana gitu jadi semua yang kalian mau pelajari itu tuh ada di pintar siaputnya kalau misalnya kalian kayak masih bingung gimana ya gitu pun kalau misalnya kalian kayak oh mau cari di Google aja deh gitu atau cari di TikTok kan mustaham banyak banget tuh influencer yang kayak sharing tentang apa merencanakan karya di masa depan atau kayak misalnya tips-tips untuk masa depan gitu itu kalian bisa searching itu dimana aja gitu untuk membangun karya-karya jadi kayak jangan worry kalau misalnya kayak kalian mau nih membangun karya tapi kalian di situ-karya gitu kayak tetap aja setiap harinya kayak cuma scroll TikTok TikTok tapi enggak 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 dapat informasi dari situ jadi kayak cuma scroll aja tapi enggak ada informasi apa-apa kan cuma jadi mungkin buat teman-teman yang masih kuliah atau misalnya teman-teman yang udah fresh grad gitu terus mau membangun karyanya kayak aku harapnya gunain semua platform sebaik-baiknya gitu jadi kan karena kita tuh udah udah di zaman yang modern ya udah semuanya sebaik teknologi udah semuanya kayak kalau tau ini udah tinggal searching gitu mau tau ini tinggal searching jadi hopefully teman-teman juga bisa menggunakan internet sebaik-baiknya gitu oke next oke kurang-kurangnya pesadaran diri tentang kekuatan-kekuatan diri pengetahuan dan keperambahan diri nah mungkin ini bisa balik lagi ke poin sebelumnya yang memang aku suka jelasin kan kita tuh perlu tau nih kita perlu nilai diri kita sendiri sebelum teman-teman atau tim kita atau tim kerja kita nilai kita jadi kita perlu tau dulu nih apa sih kekuatan atau strength dari diri kita sendiri gitu jadi kayak misalnya aku suka banget bicara gitu misalnya ke teman-teman lain atau orang baru terus misalnya pengetahuan aku kayaknya belum cukup kalau untuk di bidang ini-ini gitu terus terambahan diri aku misalnya aku kayak aku suka buat kalau misalnya ada sesuatu yang perlu aku build dalam point-point mungkin itu bisa share ke aku dari tim aku jadi aku yang ngerjain itu juga gak apa-apa jadi kita kayak tau atau nilai diri kita sendiri sebelum dinilai sama orang lain gitu jadi kita perlu tau kesedaran apa ya kesedaran diri aja jadi kalau misalnya kita kurangin di mana terus juga kundihannya di mana kayak gitu terus yang terakhir point-point itu adalah ketidakmampuan berkomunikasi secara efektif mungkin kalau misalnya ini setiap hari itu pasti kita berkomunikasi dengan orang lain ya maksudnya dengan orang-orang kita dengan orang-orang rumah jadi kan setiap hari kita komunikasi ini aku kuali kalau buat teman-teman yang memang masih kayak ngomong sama orang lain aja kayak takut-takut gitu itu jangan mungkin ada ada teman-teman yang kayak gitu tapi ada teman-teman yang kayak oh pedih banget nih buat komunikasi ke orang gitu tapi komunikasinya ini banget agresif banget gitu kalian boleh komunikasi tapi jangan agresif dan kalau misalnya dan jangan pasif juga jadi secara efektif aja kalau komunikasi kalau misalnya mungkin kalau teman-teman kayak ceritain diri kalian ke orang baru gitu maksudnya orang yang bakal akhinal tapi baru itu kayak yaudah cerita secukup ya jangan kayak dari A sampai Z semuanya kalian ceritain gitu dan itu tuh menurut aku kayak gak perlu gitu buat teman-teman melakukan itu terus mungkin buat teman-teman sendiri kalau misalnya mau coba berkomunikasi itu bisa lewat kaca aja kalau misalnya teman-teman kayak mau komunikasi sama orang banyak nih gitu terus kayak kalian tuh kayak kami takut-takut dan belum ada pengalaman untuk itu gitu kalian bisa coba aja di pangan kaca kalian coba aja ngomong-ngomong sendiri kalau misalnya gue tuh kalau komunikasi ke orang itu kayak gimana sih terus apa sih kurangin gue gitu apakah disini kurangnya apakah disini apakah misalnya kayak masih bener-bener itu lihat ngomong-ngomong nah itu tuh penuh alien evaluasi juga gitu mobil komunikasi kalian itu berjalan dengan efektif gitu terima kasih Terima kasih.